Empat gereja besar di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan mendapat prioritas pengamanan saat perayaan Pasca. Diketahui umat Kristiani di Indonesia akan memulai rangkaian perayaan Pasca mulai hari ini, Kamis 1 April 2021 hingga Minggu, 4 April 2021 mendatang. Diberitakan Tribunius Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan hal ini dilakukan Polri sebagai upaya pencegahan serta pengetatan keamanan akibat adanya aksi terorisme. Mengingat dalam kurun waktu beberapa hari ini terdapat dua aksi teror yang menjadi sorotan. Pertama, aksi bom bunuh diri sepasang suami istri di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada Minggu 28 Maret 2021. Kedua, aksi penyerangan Mabes Polri Jakarta Selatan yang dilakukan seorang wanita berinisial ZA pada Rabu 31 Maret 2021 sore. Ada pun empat gereja yang menjadi skala prioritas keamanan yakni Gereja Katedral Jakarta, kemudian Gereja Emanuel, Gereja HKBP Grogol, dan Gereja Katolik Kristoforus di Petamburan. Lanjut Yusri, saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pengurus dari keempat gereja tersebut. Seluruhnya, kata Yusri, sudah menerapkan standar operasional prosedur atau SOP keamanan yang dibuat secara internal. Sebagian besar gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga sudah memasang CCTV, guna menambah keamanan saat melakukan ibadah. Ada pun jumlah personil yang akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan berjumlah 5.590 anggota gabungan. Sedangkan jumlah keseluruhan gereja yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya berjumlah 833 gereja. Nantinya, empat gereja prioritas tersebut akan mendapatkan pengawalan lebih dari pihak kepolisian. Empat gereja besar ini akan menjadi prioritas dengan masing-masing per gereja, 155 personil kepolisian untuk pengamanan. Kabit Umah Spolda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus juga mengimbau kepada umat Kristiani yang ingin menjalankan ibadah pascah ke gereja untuk tidak membawa tas. Hal itu disampaikan Yusri berdasarkan mandat dari para pengurus gereja yang ada di wilayah hukumnya, guna meminimalisir adanya gangguan pemeriksaan sebelum memasuki area ibadah. Faktor keamanan utama yang dikedepankan oleh para pengurus gereja dan pihak kepolisian, yakni dengan melakukan pemeriksaan barang bawaan umat serta penerapan protokol kesehatan.